Pemirsa Direkturat Reserse Khusus Polda Jambi mengamankan pelaku penipuan online bermodus jual-beli drum. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kasup Ditlima Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Khomaini, saat konferensi pers tiba Polda Jambi pada selasa 26 Maret 2024. Di Treskrim Suspolda Jambi melalui pelaksana harian Kasup Ditlima Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Khomaini, menggelar konferensi pers terkait keberhasilan dalam ungkap kasus penipuan online bermodus jual-beli drum di aplikasi Facebook yang laporannya masuk pada 6 Maret 2024 lalu di Mapolda Jambi. Dijelaskan pada konferensi pers tersebut bahwa dalam melancarkan aksi penipuannya, pelaku berinisial WS dan PS memiliki peran yang berbeda. Ada pun WS berperan mempromosikan drum 200 liter di Facebook. Sementara PS setelah ada pesanan, ia berperan mengantarkan pihak korban menuju lokasi pengepul drum di Cikarang Timur Bekasi. Setelah itu, PS dan WS mengangkut drum tersebut, lalu mengatakan kepada pengepul drum akan mengambil uang ke korban selaku pembeli. Kedua pelaku lalu membuju korban untuk mentransfer uang. Setelah uang ditransfer, bukannya membayarkan ke pengepul, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi, pada kesempatan ini kami mengamalkan orang pelaku inisial W dan P, di mana yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap keluarga Jandi. Dengan modus penjualan drum. Jadi, salah satu pelaku berselancar di media sosial, melihat di grup forum jual-beli, kemudian men-tektur ada penjualan drum plastik, dan menawarkan ke korban. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 45A, Ayat 1 Junto Pasal 28 Ayat 1, Undang-Undang ITE, dan atau Pasal 378 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!